Selama seminggu ini saya terus melakukan pertemuan dan sekaligus perpisahan dengan jajaran saya di Kementerian Keuangan. Dan saya bisa memberikan sekali lagi testimoni bahwa perasaan mereka untuk membuktikan bahwa reform bisa jalan ada di sana. Bantu mereka untuk tetap menjaga api itu. Dan jangan kemudian Anda semua di sini bicara dengan saya, ya bisa diselamatkan kalau Sri Mulyani tetap menjadi Menteri Keuangan. Saya rasa tidak juga. Suasana yang kita rasakan pada minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu seolah-olah persoalan negara ini disandra oleh satu orang Sri Mulyani. Sedemikian pandainya proses politik itu diramu sedemikian sehingga seolah-olah persoalannya menjadi persoalan satu orang. Seseorang yang pada suatu ketika dia harus membuat keputusan yang sungguh tidak mudah. Dengan berbagai pergumulan kejengkelan, kemarahan, kecapean, kelelahan, namun dia harus tetap membuat kebijakan publik. Dia berusaha-berusaha di setiap pertemuan mencoba untuk meneliti dirinya sendiri apakah dia punya kepentingan pribadi atau kelompok. Dan apakah dia diintervensi atau tidak. Apakah dia membuat keputusan karena ada tujuan yang lain. Berhari-hari, berjam-jam, dia bertanya, dia minta, dia mengundang orang. Dan orang-orang ini yang tidak akan segan untuk mengingatkan kepada saya. Karena meskipun mereka tahu saya menteri, mereka lebih tua dari saya. Orang seperti Pak Darmin, siapa yang bisa bilang atau marahin Pak Marsilam. Semua orang dimarahin duluan sama dia. Mereka ada di sana hanya untuk mengingatkan saya berbagai rambu-rambu. Berbagai pilihan dan pilihan sudah dibuat. Dan itu dilaporkan. Dan itu diaudit. Dan itu kemudian dirapatkan secara terbuka. Dan itu kemudian dirapat kerjakan di DPR. Bagaimana mungkin itu kemudian 18 bulan kemudian dia menjadi seolah-olah keputusan individu seorang Sri Mulyani. Proses itu berjalan dan etika sunyi. Akal sehat tidak ada. Dan itu memunculkan suatu perasaan apakah pejabat publik yang tugasnya membuat kebijakan publik pada saat dia sudah mengikuti rambu-rambu dia masih bisa divictimize oleh sebuah proses politik. Saya hanya mengatakan kalau dulu pergantian rezim orde lama ke orde baru orang semua di stigma komunis. Kalau ini khusus di desain pada era reformasi seorang di stigma dengan Sri Mulyani identik senturi. Mungkin kejadiannya di satu orang saja tapi sebetulnya analogi dan kesamaan mengenai suatu penghakiman telah terjadi. Sebetulnya disitulah letak kita untuk mulai bertanya apakah proses politik yang didorong, yang dimotivir, yang ditunggangi oleh suatu kepentingan membolehkan seseorang untuk dihakimi bahkan tanpa pengadilan, difonis tanpa pengadilan. Itu barangkali adalah episode yang sebetulnya sesudah berturut-turut kita memahami konsekuensi sebagai pejabat publik yang tujuannya membuat kebijakan publik dan berpura-pura seolah-olah ada etika dan norma yang menjadi guidance kita dibenturkan dengan realita-realita politik. Dan untuk itu saya hanya akan mengatakan sebagai pendutup, sebagian dari Anda mengatakan apakah Sri Mulyani kalah? Apakah Sri Mulyani lari? Dan saya yakin banyak yang menyesalkan keputusan saya. Banyak yang menganggap itu adalah suatu loss atau kehilangan. Di antara Anda semua yang ada di sini, saya ingin mengatakan bahwa saya menang. Saya berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya karena tidak didikti oleh siapapun termasuk mereka yang menginginkan saya tidak di sini. Saya merasa berhasil dan saya merasa menang karena definisi saya adalah tiga. Selama saya tidak mengkhianati kebenaran. Selama saya tidak mengingkari nurani saya. Dan selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka di situ saya menang. Terima kasih. Luar biasa kita berikan aplaus yang hangat untuk Ibu Sri Mulyani. Selamat menikmati.